hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman kembali lagi bersama kami Rifayana rr channel yang membahas sebab perbaikan perbarikan barang-barang elektronika barang-barang rumah tangga service-service service lampu dan ide kreatif Oke teman-teman jadi di sini kami akan membagikannya sebuah pengalaman agar lampu LED biasa ini lampu LED murah ini ya teman-teman menjadi sangat terang ya jadi super terang jadi kita butuh sebuah komponen ya temen-temen jadi nanti kita pasangkan di jalur ini ya jadi ini trik mudahnya agar lampu LED ini menjadi sangat terang nah komponen itu apa temen-temen yaitu kapasitor milah ya jadi di sini saya akan ya mencoba dengan dua kapasitor ini dengan nilai yang berbeda temen-temen ini yang satu ini yang saya pegang 914 C ya 400 volt dan ini yang kedua 155 C 400 volt jadi kita akan uji coba di lampu ini ya Hai kayak temen-temen Oke temen-temennya kita akan ya mencoba dengan dua kapasitor itu dengan ukuran yang berbeda dan perlu temen-temen temen-temen perhatikan ya temen-temen jadi eh nanti nyala lampu LED nya ya temen-temen perhatikan Hai eh awal dengan awal sebelumnya kita pakai kapasitor tambahkan kapasitor itu ya temen-temen dengan sebelumnya ya Oke temen-temen jangan lupa like and subscribe nya jadi kita langsung ke tahap percobaannya ya temen-temen biar eh lenggarangannya hilang ya Oke teman-teman mohon perhatiannya dan jangan jangan lupa like and subscribe nya Terima kasih banyak Oke sekarang kita coba mana yang mantul ya temen-temen nah ini sudah menyala nah disini saya coba ya coba memakai 914 C dulu temen-temen perhatikan temen-temen Oke ya ini lumayan terang temen-temen ini ya Oke sekarang kita coba lagi perhatikan temen-temen perhatikan temen-temen Oke ya ini menyalahnya beda ya temen-temen tapi ini kalau aslinya ini masih kurang terang ya temen-temen untuk ketambahkan memakai 914 C ini ya Oke ini cukup untuk 914 C nya sekarang saya mau coba untuk ukuran 155 j 400 voltnya temen-temen Nah apakah nyalahnya sudah terangnya sudah cukup ya Oke temen-temen mohon perhatiannya Hai perhatikan Oke temen-temen ini mantap sekali nyalahnya sudah sangat terang banget Hai perhatikan temen-temen Oke ya sangat terang banget dan masih standarnya ya temen-temen Hai perhatikan ya Oke sangat terang banget ya jadi kita akan memakai kapasitor ini temen-temen 155 C ini ya jika melebihi jika terlalu terang atau kurangnya kita bisa naikkan turunkan ya untuk nilai kapasitor ini ya temen-temen jadi seperti itu temen-temen caranya ya sekarang kita proses ke tahap pemasangannya jadi pasangnya dimana sih ya Hai pasang kapasitor ininya itu dimana ya temen-temen Oke temen-temen simak terus video ini sampai selesai terima kasih banyak ya untuk LED abal-abal ini ya LED murah ini ya jadi kita akan pasangnya paralel ya dengan kapasitor merah hati ini ya jadi sesuaikan ya temen-temen kaki-kakinya ya Nah jadi di sebelah sini temen-temen ya cara pasangnya ya Nah jadi sebelah sini ya kita paralelkan ya temen-temen Oke temen-temen eh kita langsung saja ya ke pemasangannya ya temen-temen dan nanti kita coba lagi ya Oke sekarang ini kita folder dulu ya temen-temen kita pasang dulu ya Nah seperti ini ya dan untuk resistornya gimana bang apakah perlu ditambahkan eh untuk resistornya ya untuk bypassnya tidak usah ditambahkan temen-temen tidak apa-apa ya Oke ini sudah jadi dan perlu diperhatikan temen-temen ya jadi untuk pemasangannya ini jangan sampai ya menutupi led-lednya ya dan perhatikan kembali apakah sudah sudah benar ya kita pasangnya kita memasangnya ya dengan kapasitor yang sebelumnya ya sudah benar atau belum ya kita memparalelnya jadi seperti itu nah oke kita coba lagi apakah sudah menyala Oke ya temen-temen ini nyala sangat terang sekali mantap sekali ya temen-temen eh di sini ya membahas kos apa eh jika ya ini terlalu terang atau kita memakai melebihi ya temen-temen terlalu sangat terang ya lebih lebih kapasitasnya itu ada kursusnya ya temen-temen jadi kita nanti perlu hedging ya dan thermal pastanya ya jadi seperti Oke setelah kita coba pakai tutupnya Oke ya masih tetap terang sekali temen-temen terima kasih banyak Oke terima kasih temen-temen semoga bermanfaat dan ada manfaatnya sampai berjumpa kembali thank you ya